haaah kamu yang banyak disesatkan orang yah yang ada di jurgong kamu pimpinannya yah berani dengan saya coba aja balik ayo kelarin ah 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 oh 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 Terima kasih telah menonton 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 Sambur asun Assalamualaikum Sambur asun Bisa bahasa Indonesia Assalamualaikum Sambur asun Sambur asun Kalau boleh tahu dengan siapa ini Tuhan Tuhan siapa Diam Tuhan siapa Tuhan kirimin 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 Anda asli Orang Belanda Nama asli anda siapa Kermen Kermen Tuhan Kermen 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 Ya Anda disini pada waktu itu sebagai apa Pimpinan Pimpinan General Anda masuk ke Indonesia pada tahun berapa Atau dua dua Satu dua dua Udah jaman POC berarti Anda Anda membawahi Berapa ratus Atau berapa ribu Anak buah anda disini Hampir seribu Hampir seribu Tujuan anda Kesini Ada apa Memangan Memangan Mengambil 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 apa Bakar Bakar Batu bara Batu bara Untuk digunakan apa Pembakaran 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 apa itu Kalau boleh dijelaskan Pembikinan Pembikinan Rel Selain anda Orang Belanda Pada waktu itu Apakah ada Peribumi Rakyat Indonesia Yang bekerja dengan anda Banyak 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 Sebagai apa Bekerja Bekerja Sebagai budak Ya Sebagai budak disini Ya Apakah anda juga ikut menyiksa Para orang Peribumi Pada waktu itu Lain Lain tugasnya Lain tugasnya Ya Ada Ada Boleh saya tahu Siapa namanya Ada Anak buah kamu Bodigat 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 Namanya Bukan Yang suka nyiksa Yang suka nyiksa Bodigat kamu Yang suka nyiksa Pekerja Yang menyiksa Pekerja Indonesia Jawa Sampai dibunuh Sama kamu Sama anak buah kamu Bodigat kamu Banyak Yang terbunuh Bukan terbunuh Itu dibunuh Boleh diceritakan Lebih dalam lagi Dari mana saja itu Para pekerja itu Jawa Dari Jawa Sindak Maksud dari Banten Disini ada Banyak Banyak Berapa ribu Yang telah dibunuh Oleh Anda Rakyat Indonesia Disini Saya tidak membunuh Sama kelompok kamu Banyak Ribuan Termaksud Bangsa Anda pun Banyak Yang dibunuh disini Banyak Kebanyakan Bangsa saya Yang paling banyak Terbunuh Bangsa Anda Yang paling banyak Terbunuh Ya Pemirsa Atau sahabat Ternyata Betul Dia adalah Pimpinan Salah satunya Tentara Belanda Pada zaman POC Tahun 1922 Pengakuan Memang banyak Bangsa Indonesia Yang dibunuh disini Untuk bekerja Paksa Pembikinan Rel Kereta Api Pada waktu itu Rakyat kita Dikerjakan Paksa Untuk mengambil Batu bara Baik dari Jawa Tengah Jawa Barat Maupun Darah Banten Beliau berkata Selain itu Pengambilan Batu bara Masih ada lagi Selain batu bara Yang diambil Pada waktu itu Ada Apa Pembuatan Pembuatan apa Mas Batangan Mas Batangan Anda tidak berbohong Tidak Karena bangsa kami Yang membuat Bangsa Anda Berarti yang membuat Mas Mas Koin Mas Koin Tapi tidak dibawa Ke negara Anda Tidak bisa Tidak bisa Kenapa tidak bisa Orang sini Yang pada Sakti Orang Indonesia Bisa lebih Sakti Daripada Orang Belanda Waktu itu Kan Kamu Bikin Emas Disini Emasnya Bahannya Dari mana Dari Dalam Tanah Tanah Tempat Ini dulu Gunung Yang besar Dulu Disini Banyak Bahan Bahan Mas Sekarang Mas Putih Mas Kuning Bahkan Termasuk Berlian Banyak Bodohnya Masyarakat Indonesia Seperti itu Dulu Dibohongin Oleh bangsa kami Iya Kenapa Anda terbunuh Disini Saya Tidak Bisa Untuk Keluar Dari Goa Ini Dulu Disini Goa Dan Sudah Penuh Dengan Rakyat Indonesia Di Luar Disini Yang Di belakang Kamu Itu Goanya Iya Disini Goanya Pintu Pertama Pintu Kedua Ada Di Atas Pintu Ketiga Ada Di Sebelah Parat Pemirsa Walaupun Sahabat Albumi Sri Banten Ternyata Selain Batu Bara Tentara Belanda Pada Waktu itu Juga Mengambil Harta Kekayaan Yang Ada Di Indonesia Ini Berupa Emas Yang Dikelolah Hasil Bumi Disini Cuman Pengakuan Beliau Tidak Bisa Dibawa Ke Negara Belanda Begitu Betul Betul Kan Tidak Bisa Dibawa Kira-kira Ada Penduduk Yang ingin Pertanya Silahkan Silahkan Diizinkan Bila Berbumi Ingin Bertanya Disini Oleh Anda Silahkan Ada In Bertanya Kamu Sering Mengganggu Disini Saya Belum Pernah Nakal Saya In Bertanya Kepada Anda Kata Masyarakat Disini Sering Ada Penampakan Orang Memakai Kuda Putih Berbaju Putih Anda Anda Sebagai Generalist Menampakan Disini Apakah Anda Mengganggu Pada Masyarakat Disini Tidak 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 Mengganggu Tidak Kalau Boleh Saya tahu Anda Tadi Berkata Disini Terdapat Emas Betul Tidak Berapa Peti Emas Yang Anda Simpan Di Indonesia Banyak Tidak Terhitung Tidak Terhitung Di gunung ini Banyak Di gunung ini Banyak Banyak Selain emas Apalagi Banyak Cambuk Banyak Cambuk 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 apa itu Cambuk Cambuk Penyiksaan Bangsa Indonesia Macam 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 Diantaranya Cambuk Kuda Cambuk Cambuk Tempat Menggerakkan Orang Kerja Cambuk Untuk Menggerakkan Orang Kerja Salah Satunya Selain itu Ada lagi Disini Juga Ada yang Jago Sebetulnya Orang Sini Asli Di belakang Yang Lihat Orang Sini Ya Kita Tunggu Lama Tong Yang Benar Itu Tinggul Ametong Tidak 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 Kami Ampura Kami Diterima Ke dalam Tadi Tidak Cidak Tunggu Lama kamu yang menunggu di sini untuk menjaga apa yang menunggu harta karun peninggalan Belanda diam-diam bisa dipanggil Aki apa Raden apa gimana ini Aki saja Aki saja udah berapa lama Aki di sini lebih dari 1922 saya sebelum itu sudah disini kesaktian Aki apa banyak masalah kesaktian karena pada waktu itu saya juga ikut berperang membela negara ini negara Indonesia ya sahabat kitungul ametung ini sebelum penjajahan dia menjaganya dan dia punya kesaktian salah satu kesaktian Aki apa salah satunya bisa tidak mempunyai tembak bisa menghilang itu yang dibawa Aki apa itu kunci untuk membuka pintu pertama kunci apa gudang emang disini ada gudang banyak seperti apa tempat penyimpanan harta karun peninggalan zaman Belanda ada apa aja emas berliannya ada tidak banyak ada berapa tidak banyak kotak kecil berliannya yang banyak emas boleh saya minta yang benar yang benar silahkan saya tunjukkan kalau Anda ingin mengambilnya sekarang kita ambil jangan sekalang anggil ada guru Anda disini ayo kita buktikan kepada masyarakat disini bahwa disini banyak benar benar cuman tidak boleh banyak hanya untuk membuktikan saja iya ya silahkan karena kami tim tidak untuk untuk kepentingan pribadi untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa disini ada saya akan memberikan satu itu mau buat tanda aja mungkin untuk pembuktian untuk pembuktian aki rampes yang diantosan 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 adik diantosan mami aki saham kita tunggu lama tuh mohon maaf ya kita tunggu lama tuh kami dan tim ingin mengeluarkan sejarah kampung neger ini ceritanya disini banyak pemakaman pemakan jaman belanda kami ingin tahu sejarahnya aja kalau untuk harta benda itu nanti saya tidak akan mengambil untuk saat ini kedua mungkin bukan hak saya tidak ada hak untuk pada epokan anda ada tidak ada di belakang untuk membesarkan pada epokan royal pada putih pantai kalau itu nanti saja saya ingin tahu mengeluarkan sejarah yang ada disini aja yang itu bisa yang ini pun dikasih untuk pada epokan royal pada putih pantai memang itu sudah lama sudah mengambil saya mau tanya lagi disini pengemakaman orang Indonesia berapa ratus yang meninggal disini lebih dari seribu lebih dari seribu kerja paksa disini paksa banyak badan tanpa kepala tapi kan sekarang tidak terlihat kan gitu maka tidak terlihat cuman saya mau tanya lagi ke gitumul lama itu kan tahu disini kan banyak penduduk banyak masyarakat darmasari yang tinggal disini di kampung deker ini Aki pernah ada makhluk selain dari Aki makhluk astral seperti Generwo atau Kuntilanak banyak ada yang mengganggu yang salah satu seperti apa wujudnya wujud seperti Kuntilanak Kuntilanak itu ya Kuntilanak merah apa Kuntilanak biasa itu yang sering jahil kepada masyarakat mengganggu anak-anak disini banyak yang ganggu disini nanti bilang kalau memang Aki lebih tua disini sama Kuntilanak gak boleh ganggu masyarakat disini lagi karena masyarakat disini masih saudara saya sendiri ada gak selain dari Kuntilanak dia menampakannya mengganggu masyarakat disini itu jam berapa sebelum maghrib takuti menakuti 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 saja sama yang mancing sering di jembatan itu sering sering yang mancing dikali itu terus saya mau tanya sama Aki Aki Tunggul Tunggul Ametong itu yang dikali itu tau gak yang namanya Kibutago tau dia tugas dikali itu sebagai apa menunggu di lorong pertama oh menunggu lorong ini yang bekas jumatan kereta areal kereta yang tembusnya kemana itu Saketeng Saketeng sama sama disini pintu kedua yang ini yang disini pintu kedua yang pertama yang dimana di bayar Saketeng yang ditunggu oleh Kibutago Kibutago dia nunggu harta benda iya orang tua makasih banyak ya Kib untuk saat ini Aki sudah membukakan sejarah yang ada di deker sebelum Aden pergi saya akan memberikan satu apa tuh mas koin ikut saya dan udah nanti aja saya tidak perlu uang koin itu saya ingin tahu sejarah-sejarah yang ada disini karena kalau koin dihadirkan didohirkan diwujurkan takutnya timbul fitnah ya kita kasih batu untuk masyarakat aja Den gak usah gak usah diberikan batu buat apa-apa takutnya batu ini dimanfaatkan hal-hal yang negatif lebih baik jangan dibuktikan kalau kekuatannya itu untuk masalahat ya gak apa-apa tapi kalau emang masyarakat ini bisa membawanya kalau tidak bisa gimana siapa yang tanggung jawab nah kan itu sekarang tugas Aki tunggul ini kan ditugaskan oleh ibu tunggu aja sampai saatnya saat waktunya ter juga dia akan hadir sini ya betul berarti Kitunggul tugasnya disini dan saya penasaran Niki ini kuntilanak ini sering berkeliaran iya betul ya masukan 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 diam kamu ikunti nama kamu siapa nanti kamu sering mengganggu masyarakat disini karena apa suka suka rumah yang mana yang diganggu semuanya yang punya anak kecil diganggu alasannya kenapa suka suka aja nah sekarang kamu tidak boleh mengganggu lagi kami udah menguat sejarah disini mitos disini dan sekalian kamu tidak boleh mengganggu masyarakat disini dan mengganggu anak-anak kecil yang ada disini ya mau gak tidak boleh ganggu lagi ya siapa kamu kamu tidak tahu saya tau gak tau gak ada suara doang suara doang jangan ganggu ya biarin kamu tahu suaranya aja kalau tidak tahu wujudnya gak usah ya kenapa yang disini kelihatan kenapa tidak seperti anda tidak seperti saya yang lain kelihatan sama kamu ada yang suka gak kamu disini selain anak kecil tidak 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 mau itu teman saya Ridwan duda dia enggak suka anak kecil suka anak kecil suka anak kecil kenapa enggak mesti diantara temen kami ada yang suka enggak ini yang di belakang kamu suka enggak tidak kelihatan tidak kelihatan ini masih kelihatan kelihatan yang pernah diganggu siapa tuh anak itu tuh anak siapa yang diganggu yang anaknya kecil yang perempuan bukan tadi kamu saya lihat ke sana tadi ke rumahnya ngapain ngapain kamu pengen menyentuh dia ada situ sekarang kan udah saya tahu kamu enggak boleh lagi ganggu anak kecil masih suka anak kecil enggak boleh karena alam kamu dengan alam manusia beda jangan jangan ganggu emang kamu enggak punya pacar aduh jomblo kenapa enggak 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 pacar itu apa pacar itu kau bohong beben enggak enggak ngerti enggak 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 ini nanya yang di belakang saya nih kunti namanya siapa ganti ganti sudah lama tinggal di sini sudah ada temannya lagi enggak ada temannya lagi enggak kamu punya temannya lagi enggak banyak banyak enggak di alam kamu kan ada kunti kecil-kecil nih atau ngapain seneng sama anak manusia kan kelihatan 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 ada tuyulnya enggak ada ada enggak kamu kan bang sajin nih yang berwujud seperti kuntilanak nih saya lihat nih ke jalan ke sana itu buat apa kayak pesugihan kayak kebaan itu itu kok itu maksudnya apa itu jenjak banyak orang bawa itu bawa apa kemenyan iya kopi pahit manis iya oh pakai itu maksudnya buat apa itu enggak tahu ada orangnya di sana itu ada orang di sana orangnya ke sana oh terus mau ngapain enggak tahu buat sebaan ada yang minta gak ke sana ada kenapa tempat sebaan ya iya buat pemujaan jadi diantara kamu ya saya hanya melihat dari luar oh melihat dari luar terus yang di curugongnya itu siapa sebetulnya enggak tahu enggak tahu kamu sebatas di luar aja lihat gitu iya bahwa di belakang ini jalan ini ada curugong tempat pemujaan tempat sebaan gitu ya iya tuh dia mendekat siapa yang di sana mendekat ke sini diarin mau ke sini makasih ya kunti kamu gak boleh ganggu lagi iya iya janji iya kalau kamu ganggu lagi masyarakat di sini kamu seakan penjarakan iya janji bener iya yaudah kamu keluar ya saya ingin masukin yang ada di curugong ini katanya ngomong sampurasun ambas dengan siapa saat bicara diam bisa diam gak diam kamu diam diam kamu diam kamu duduk yang bener duduk dengan siapa ini ini dengan siapa di buta hejo di buta hejo kamu yang bersama di buta hejo itu terus kamu mintip-mintip saya di sini gak paham bagi pakaran mau emang emang ke tempat kamu banyak kasih pakaran banyak banyak buat apa mantap menyang dua rebu yang menurutkan baik hei emang banyak orang di situ banyak banyak maksudnya ada yang pribumi ke sini kamu gak ada pribumi pribumi di sini ada yang minta ke kamu gak di sini gak ada gak ada dari luar jawa oh dari luar semuanya mau ngapain minta kekayaan kekayaan terus apalagi menaruh tumpal menaruh tumpalnya apa tuh mengorbankan mengorbankan nyawa istrinya anaknya apa siapa orang lain orang lain bisa bisa mau dong emang kamu bisa seseorang itu bisa kaya bisa dengan cara apa membawa membawa apa terus kalau seandainya saya pingin kaya syaratnya apa ada yang gak bisa gak bisa kamu ma gak bisa kenapa terus apa saya gak pingin kaya kalau saya oh temen saya boleh gak wah gak bisa kenapa cuma dikasih cuma dikasih ayam doang coba lihat yang bisa yang mana saya ke tuh yang gendut ada tuh yang pakai baju hijau ada tuh biru tuh yang perempuan bisa gak yang mana coba ada satu yang mana bisa yang mana yang jauh-jauh yang mana yang ada aja disini yang di depan mana depan mana oh itu perempuan bukan ya oh itu gak bisa kamu seneng aja itu kamu aja yang seneng itu bukan anaknya lu anaknya anak buah anak buah saya apa anak buah saya jadi itu seperti apa bertandu bertandu matanya merah matanya merah apa namanya itu dibangas pati iya iya itu pimpinannya oh pimpinannya kamu memang rajanya bukan rajanya saya juga itu oh rajanya kamu dibangas pati iya dibangas pati ya iya oh rajanya kamu iya jadi yang mau memberikan kekayaan dia iya kamu buta hejo masih anak buahnya iya yang menjaga gudang itu oh yang menjaga gudang gudang siapa juri ada juri oh berarti kamu juri harta yang ada di gudang untuk pesugihan iya curup oh begitu ada yang mau bertanya enggak masyarakat ini enggak apa-apa enggak enggak saya kamu tahu kisahin enggak tahu 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 ya dia sebagai apa kisah ini suka ngasih bakaran suka ngasih bakaran enggak maksudnya disini dicurubongan itu ada kuncinnya anak-anak untuk orang sini jenari orang sini orang payah yang tahu disini ada yang tahu di atas rumahnya di atas sahabat tahu tahu oh sahabat dia kuncinnya tahu itu gua enggak ya jangan-jangan dapat lagi ya tapi kalau saya enggak ada enggak ada pemasukan dia suka jalan sana ya nggak takut masyarakat warga disini bertanya udah nggak papa tanya aja tanya dikirim sini siapanya dikirim ting tahu jahat sama-sama aja ya ya S.T.S. itu ya T.S. ya nyingkiringsing ya memang benar nyingkiringsing namanya ya bukan nyingkiringsing benar dia sebagai apa nyingkiringsing menggelapkan mata kalau sudah jarak dari situ dia yang ikut ke rumahnya tugas ngambil tumbalnya ya mencelakakannya yang makannya mah itu dan kibagas apa ngambil tumbalnya gitu ya mencelakakannya lewat kendaraan lewat jaket itu tugas ya tugas dia udah gini aja kamu tidak boleh mengganggu masyarakat disini lagi seluruh yang ada berkediaman disini kamu jangan ganggu masing-masing aja tugasnya ya tugas kamu enggak boleh siapapun orangnya yang bertingkat tempat tinggal disini kamu jangan ganggu masing-masing aja karena kamu udah banyak menyesatkan orang bangsa kami masih banyak imannya yang lemah kamu tidak boleh kucampur urusan ini ya tidak gimana setiap masyarakat yang ada disini warga disini kamu jangan ganggu dan kami dari tim AMB kesini juga udah silaturahmi ketemu dengan PRT nya diizinkan setidaknya kamu tidak boleh mengganggu masyarakat ini kamu masih anak buahnya Raden kibagas pati menugaskan saya menugaskan kamu panggil pimpinan kamu berani nggak sama saya nanti kamu dimakan biarin panggil kamu belum ada apa-apanya dengan saya banggil 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 bangun kamu yang menantang saya iya saya sendiri kamu kamu yang banyak menyesatkan orang kamu yang ada di curugong kamu pimpinannya berani dengan saya coba aja bener coba kakas pati kalau seandainya kamu kalah bener tidak akan mengganggu lagi buktikan ayo ayo keluarin keluarin gak bakalan keluarin kamu mana kekotokatan kamu ayo ayo keluarin cowok oke bangun Hai hai lah kok Kibang Aspati Kamu udah janji kan Kalau seandainya kamu kalah Mau apa tadi Sujud Maksudnya sujud karena apa Mau turutin Benar Udah janji kamu kan Saya punya permintaan Kamu Nanti kalau seandainya Ada yang pemujaan ke kamu lagi Ada yang minta tolong Selain dari Allah Kamu larang Siap 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 Kedua saya minta tolong sama kamu Kamu udah tunduk sujud dengan manusia Dengan manusia Setiap warga masyarakat disini Mau pendatang Mau pribumi khususnya Anak buah kamu yang sering berkeliaran Di wilayah sini Bilang ke anak buah kamu Jangan ganggu Ya Siap Coba bilang sekarang Panggil semuanya Sama kamu bilang Tadi sekaya buta hijau Bilangin dulu Coba Anak buah kamu Bilang sama anak buah kamu Sudah siap Bilang sama kamu Anak buah kamu yang ada di tangan kamu Semuanya yang ada di tangan kamu itu Bilang Jangan mengganggu lagi masyarakat disini Warga disini Kedua Kamu tutup Tidak boleh ada yang pemujaan ke kamu lagi Ya Janji Kamu udah kalah dengan saya Ada yang lebih hebat lagi gak dari kamu Hah? Gak ada Tidak ada Tidak ada Yaudah sekarang kamu balik lagi Ke alam kamu Siapapun orangnya yang mau Mencari pesukihan ke kamu lagi Mencari kekayaan ke kamu lagi Mencari kesaktian-kesaktian Karena diri Kamu Kamu tidak boleh lagi untuk mengabulkannya Hanya Allah yang mengabulkan permohonan Ya Siap Janji Siap Kalau seandainya kamu ingkar dengan saya Kamu akan kami hancurkan Tempat kamu dan kamu Baik Ya Baik Makasih Sampurasun Sudah keluar Sahabat itu mungkin salah satu Yang ada di Curugong Di Bangas Pati Pimpinannya Rajanya Udah Ijo itu Mungkin anak buahnya Yang sering banyak orang Mencari persedihan ke dia Mencari kekayaan ke dia Dari kami Dari awal Menguak sejarah mitos Orang Belanda Yang berkadang kegediaman disini Kedua Ternyata di belakang Sini ada tempat Curugong Tempat kekujaan Kami mohon Pada penonton Sahabat Albumistir Banten Jauhkanlah Sifat-sifat sirik Minta sama Allah Hanya dialah yang memberikan kekayaan Yang halal Yang adik Yang barokah Begitu cukup sekian dari kami Sekian dari kami Tim Dan masyarakat Yang mendukung Acara ini Kami berterima kasih Cukup sekian Wabilahi topik Wailidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Albumistir Banten Mantap Tidak Wabarakatuh ? Tidak Wabarakatuh I was dead Wabarakatuh Bant Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Sini K Dim시간 Hel 믿atuh